selamat menikmati Dikutip dari lifestyle.sindonews.com Film India yang dilarang tayang di Indonesia kebanyakan mengandung sejumlah hal yang kurang layak untuk disaksikan. Terdapat beberapa hal yang membuat film India tersebut dilarang tayang di Indonesia di antaranya film tersebut dinilai polgar, tabu, hingga menyudutkan agama tertentu. India sendiri memiliki banyak film yang bagus, dan Bollywood merupakan industri film terbesar di dunia dalam hal jumlah film yang diproduksi setiap tahun. Penasaran apa saja film India yang dilarang tayang? Dilansir dari Skokok, Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022, simak ulasannya berikut ini. 1. Ung Fridong 2015 Film India yang dilarang tayang di Indonesia yang pertama dalam daftar adalah Ung Fridong. Film thriller ini menceritakan tentang kisah cinta lesbian yang terkait dengan terorisme Islam. Menyatukan dua hal tabu dalam satu paket, badan sensor tidak bisa menerimanya. Film ini juga dilaporkan menyalakan nafsu yang tidak wajar, dan karena hal tersebut film ini dilarang tayang di beberapa negara. 2. Das Indun 2010 Film ini turut masuk dalam daftar film India yang dilarang tayang di Indonesia. The Dun School adalah salah satu sekolah yang paling dihormati yang mempermasalahkan isi film dewasa Das Indun. Film ini menggambarkan kisah seorang anak laki-laki yang belajar di The Dun School dan kehidupan yang dia jalani di sana. Sekolah tidak menganggapnya lucu, dan percaya bahwa itu merusak nama sekolah. Karena hal tersebut, film ini tidak tayang. 3. Virak 2008 Film India yang dilarang tayang di Indonesia berikutnya Virak. Film ini dilaporkan mengekspos insiden nyata yang terjadi dalam kerusuhan hujara. Nandita Das dikritik secara luas karena melukai sentimen umat Hindu dan Muslim. Pada akhirnya film ini dilarang tayang. 4. Water 2005 Film India yang dilarang tayang di Indonesia terakhir terdapat water. Film Deepa Mehta yang mengundang banyak kontroversi ini menceritakan gelapnya kehidupan janda India. Bertempat di Ashram Faranasi, naskah film ini ditulis Anurag Kashyap dan mengangkat isu-isu kontroversial seperti pengucilan dan kebencian terhadap wanita. Film ini pun banyak diserang pengunjuk rasa dan pada akhirnya film ini dilarang tayang. Oke sahabat JAG, sampai disini saja jumpa kita kali ini. Salam JAG Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh